Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 yang itu tidak bisa menggunakan air yang sembarangan, airnya harus benar-benar bersih, tidak bisa terkontaminasi dengan air laut, apalagi air rop yang begitu. Padahal air rop ini masuk ke sumber-sumber air, ke sumur, ke apa namanya, sumber-sumber-sumber artetis dan seterusnya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah dampak ekonomi di tahun ini semakin meningkatkan? Memang, ini siklus lima tahunan, saya tidak tahu persis juga kenapa terjadi lima tahunan, mungkin karena perubahan alam, dan lima tahunan ini mesti terjadi menjerang pemilu. Jadi dua pemilu ini, 2014, banjir kemarin, lalu kemudian 2019 ini juga banjir. Kembali lagi dengan siklus yang sama, dan menjerang pemilu, saya herannya begitu. Ini hanya kebetulan sih, tetapi siklus lima tahunan ini harus dikaji secara ilmiah, harus dikaji secara ilmiah. Baik Pak, tahan dulu, nanti kita akan membahas apakah meminimalisir, ini sama dengan mengatasi, dan apakah realisif, tapi tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.